Terima kasih. Kata kali itu dari bahasa Jawa, artinya sungai. Air sungai ini bersumber dari punton, letaknya di kaki pegunungan Muria. Sedangkan muaranya di laut Jawa, di sekitar melahan Jepara. Di sungai ini, setiap musim hujan, pasirnya banyak sekali. Kami pun pengen menggalinya. Hei, ini enaknya apa ya? Praina, nenek tuasnya. Nih, ngeduk ayo. Lanjutnya, nge-tik sendirian yuk. Teman-teman, untuk menggalinya pasir, kita butuh alat. Di desa kami namanya Ekrak. Untuk menuju sungai, kami harus melewati jalan menurun. Harus hati-hati lho. Sebab bisa bahaya. Kita bisa terjeburkan sungai. Jika bisa terbuntur bambu. Aduh, baru saja diingatkan. Teman kami jadi korban. Kasihan. Adi-adi. Lho, loh, kok bajunya dibuka? Apa tidak malu? Jangan khawatir. Semuanya akan disensor kok. Nah, itu kan disensor. Penggalian pasir ini kami lakukan secara bergantian. Yang sedang menggali pasir ini, Rizky. Dia kelas 4 SD. Cita-citanya menjadi polisi. Penggali kedua ini, Radyan atau IA. Dia suka merancang Lego. Cita-citanya menjadi negara. Dan yang satu ini namanya Adi. Dia pemalu lho. Teman yang berikutnya namanya Galeng dan Ulul. Selain Rizky, kami semua masih kelas 3 SD. Tempatnya di SD Satu Panjang, Kecamatan Bae, Kudus. Setelah menggali pasir, sore harinya kami belajar di Omadongeng Marwah. Belajar di tempat ini asik lho. Selain ada dongeng-dongeng yang bagus, kami juga diajari menyanyi, menggambar, dan lain-lain. Setiap belajar, selalu menenangkan. Teman-teman, setelah pulang sekolah, hari ini kami menggali laki. Kali ini kami hanya berempat. Sebelum menggali, kami perlu Hompi Patulu. Yang menang pertama ternyata IA. Berikutnya Rizky. Sekarang tinggal Adi dan Ulul. Berikutnya masing-masing kami mulai beraksi. Lihat teman-teman. Yang sedang menggali ini namanya Ulul. Ternyata mudah sekali ya menggali. Ups, tunggu dulu. Ternyata dia cuma dapat sedikit. Itu pun dicampur air. Akhir Rizky saat menggali juga seru. Begitu juga saat IA bekerja. Dia harus menyelam segala. Ngabutnya sampai tegak. Seperti kesterum listrik. Loh, loh, loh. Itu Rizky, Adi, dan Ulul. Tarik sana ngapain ya? Oh, ternyata mereka diberi ikan. Setelah itu, mereka asyik ciblon. Yaitu bermain air. Dan salto. Dan ada yang bermain. Lihat kami asyik berenang. Adi pun tertarik untuk ikut. Dan ternyata Adi terjatuh. Adi, Adi, sial terus sih kamu. Kami terus bermain-main. Salto dan salto lagi. Adi cuma meramaikan. Sedangkan ia setia dengan selancarnya. Saat asyik bermain, tiba-tiba penggali pasir yang sesungguhnya datang. Ia meminta kami segera naik. Katanya, wadah banjir. Entah benar, entah tidak. Emang sih, sungai ini biasa banjir mendadak dan bahaya. Kami segera pulang. Kami berdoa pasir kami laku terjual. Ayo, diantara teman-teman. Siapa yang mau membeli? Akan kami berdiskon, loh. Jika terjual, uangnya akan kami gunakan untuk membeli mainan. Setelah dari sungai, sore harinya kami belajar di Oma Dongeng Marwah. Kali ini, kami latihan olah vokal. Biar semangat, kita juga cesar dulu yuk. Akan dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Oh, iya. Dan, berniatan beli pasir. Jangan lupa, bubbing, wewewe, anak ketualan. Dari Tisam Handa.